Fight scene-nya mungkin biasa aja tapi kocah lho Halo guys, kembali jadi cuara dengan Braindra episode keempat dari Ultraman Art Episode yang kalau kita udah nonton emang lebih fokus ke Rin dalam mencari Kaiju tikus misterius Sekaligus disini jadi debut Ultraman Art Solis Armor juga ya Ya entah kenapa untuk fight scene-nya buat beberapa orang mungkin bakal ngerasa biasa aja sih Debut film baru tapi kok berantemnya biasa aja bang Walaupun begitu secara cerita ini masih tetap enjoyable ya guys Karena di direct sama Masayoshi Takeshi deh Beliau kalau udah fokus ke drama mah no komplain Bagus-bagus semua ya Jadi ini dia Braindra episode keempat dari Ultraman Art Langsung aja check it out Oke, di awal scene dibuka dengan Yuma dan Rin yang sudah membeli makanan di wilayah distrik pasar Yang tiba-tiba di tempat tersebut terjadi mati lampu Sehingga semua orang berusaha menangkap tikus misterius Hah? Tikus? Langsung opening dan judul untuk episode hari ini adalah di ekor kaiju Ngomongin soal tikus misterius tadi kata warga sekitar nih ukurannya gede banget loh Serius? Yang mana tikus ini selalu menyebabkan banyak masalah? Kira-kira skip kalau disuruh urus bisa gak? Soalnya skip emang lebih fokus ngurus kaiju sejin gitu ya guys Setelah semua mohon, Rin menyuruh Yupi segera menuju ke sana Pas dicek sama Yuma ada benernya juga ya Ini mah bekas gigitan tikus Cuma herannya kok kabel-kabel listrik ikut kemaken dah Bukannya dia udah pasti bakal kesetrum Terus katanya bukan cuma sekali dua kali doang ya guys Kemudian mereka dapat sedikit info dari Shuu mengenai tikus tersebut Ternyata di lab universitas sempat nemu tikus jenis baru yang di dalamnya ada bateri terus makan listrik gitu loh Bisa jadi sekarang malah bersarang di kota Hoshimoto ya Meskipun mereka belum menemukan tikus ini Dari spekuasi Rin sendiri kemungkinan ini bakal ngarak ke tempat industri kawat Sehingga skip menuju ke sana untuk melakukan investigasi Ditambah tuh tempatnya ada banyak listrik bisa jadi ya guys Dan Rin pun akan menangkap tikus ini menggunakan pelontar jaring Saat menuju ke lantai bawah lebih tepatnya tempat pusat listrik Disana Rin berhasil menemukan tikus ini dan berusaha menangkapnya Cuma karena tikus ini udah sempat nabrak listrik sama info yang dikasih udah terlambat Dia pun berubah menjadi bentuk raksasa dengan wujud baru bernama Nezutron Jir sampe ada kabelnya juga dong Itu kalo sampe meledak bahaya loh Sehingga Rin dan Yupi berusaha untuk menghentikan aliran listrik ini Kemudian Yuma berubah menjadi art dan bertarung melawan Nezutron Ya secara battle ini art agak kerepotan ya guys Ternyata bagian kepala Nezutron emang keras banget sih Walaupun aliran listrik tadi udah diatasi sama aja Setelah itu Yuma melepaskan imajinasinya menggunakan solis armor Yang pastinya dengan armor ini bakal ngebantu banget ya Ini mah tinggal pukul-pukul aja Dan pada akhirnya Nezutron berhasil dikalahkan menggunakan art finalize Ngeliat tadi art battlenya pake armor Kalo dari Shio sendiri bilang ini datanya bakal berharga loh Kembali ke Rin, Yuma dan Yupi Di akhirnya mereka pun disambut oleh semua orang Episode keempat pun habis guys Oke secara cerita lagi-lagi masih enjoyable banget lah Episode filler sekaligus buat debut pembaru juga ya Walaupun buat temen-temen yang penasaran sama para scene Uze gitu Sayangnya di episode hari ini belum ditunjukin lagi sih Asli kita kira nih Nezutron pas jadi gede jadi raksasa gitu Karena kemasukan Uze loh Padahal masuk akal ya guys Orang kemarin Shagon aja gitu Terus untuk Monohorn belum ada juga Mungkin disimpen buat mystery second core nanti deh Kemudian untuk fighting scene-nya Seperti yang kita lihat tadi nih ya kadang berasa biasa aja Tetap ada yang unik juga lah Kayak tangan sama kakinya art pas mukul kesakitan Ngeluarin out terashut Tapi pas udah pake various armor kayak nothing special sih Angle scene-nya pun kayak gitu-gitu mulu ya Padahal di series blazer kemarin ini Masa Yushita Kishu ngedarik battle-nya udah bagus loh Cuma kadang emang tergantung selera ya guys Mungkin kadang kita terlalu ekspetasi tinggi juga deh Kurang lebih ini dia poin penting dan hal menariknya Yang pertama Berfokus pada Rin Asli di episode 4 nih Rin berbenar difokusin banget ya Dalam menolong warga sekitar untuk bisa menangkap tikus rasasa Juga dibantu oleh Yuma dan Yuppie Dicari tau terus guys Bahkan pas dia nangkap Nezutron sendiri aja berani loh Jadi bukan tipikal heroine yang beban banget lah Kayaknya sejauh ini di Ultraman heroine yang termasuk special force gak ada yang beban deh Sekaligus buat pengembangan karakter ini juga bagus ya Episode minggu depan kalo kita lihat bakal lebih fokus ke kapten Hiroshiba nih Hopefully semua case-nya kebagian episode masing-masing sih Makanya kenapa di si Sutraman masih ada episode filler itu karena emang buat pengembangan karakter ya guys Soalnya kadang kalo terlalu fokus ke konflik utama nih beberapa karakter gak kebagian loh Yang ada ntar kayak series trigger Lupa deh tau lah Yang kedua Hasegawa Seorang yang bekerja di bagian humas dari industri kawan ini Yang kalo kita lihat pemerannya siapa Harusnya udah familiar sih Emang siapa bang? Kok kayak pernah lihat? Diberakan oleh Makoto Takashi Yang memang beliau sendiri di si Sutraman sering dapet peran baru ya guys Rupanya di Ultraman Nugent perannya banyak loh Di Ultrazone lah Ginga S Yang paling ikon itu entah kenapa pas jadi kiddyloid kemarin ya guys Sumpah tuh karakternya nyebelin banget sok Kayaknya di Ultraman tahun depan bakalan dapet peran baru lagi deh Yang tiga Dezutron Berubahkan kaju tikus rasa saya muncul di episode hari ini Dan sempat membuat warga sekitar berusaha mencarinya Karena nih kaju kalo udah makan listrik emang nomor satu ya Ya mana Dezutron awalnya adalah jenis baru tikus dengan bateri listrik di dalamnya Dan secara ukuran pun human size loh Setelah terkenal listrik tikus ini sempat menabrak power generator daya mode Sehingga bisa berubah ke bentuk rasa-sa dengan wujud baru Walaupun tadi battlenya agak kesulitan Pada akhirnya Dezutron pun berhasil dikalkan dengan Solis Armor dan Arc Finalize Untuk desainnya sendiri ini tipikal kaju tikus ya guys Udah pasti mirip banget lah Bahkan kalo gua gak salah denger katanya secara kostum ini Dezutron pake kostum Telestone versi State Show sih Gak terlalu keliatan kayak Telestone loh Dengan warna dominan ungu Terus pas berubah ke wujud rasa saya ini bedanya di kepala sama warna Warna doang ya Kemudian untuk jurus kayaknya cuma satu doang deh Yang mana Nezutron bisa mengeluarkan listrik berwarna kuning dari badan ataupun kepalanya Dari yang gua gak kurang lebih itu aja ya guys Yang keempat Arc Giga Barrier Kalo kita lihat tadi Arc sempat ngeluarin variasi Arc Giga Barrier ya Ternyata bisa jadi multi barrier gitu toh Walaupun ini gak yang terlalu ngefek ya guys Soalnya kepala Nezutron ini emang keras banget sih Itu Arc udah ngeluarin 4 barrier Ujujunya diserodoh ancur semua dong Harusnya sekedar buat nambah variasi lah Yang kelima Debut Solis Armor Merupakan armor yang dapatkan oleh Yuma dengan cara melepaskan imajinasinya Ya secara form keren banget Suma karena tadi fighting scene-nya gitu jadi kayak biasa aja sih Tapi pas ngakses armornya pake Arc Lizer sama Arcium ini unik banget ya Inner Dimensionnya dibikin kayak Belial Atrocious UGF Nugent gitu Bener-bener gak perlu nunjukin scene manusia lagi ya guys Sehingga dengan armor ini Arc bisa mengalahkan Nezutron Kemudian untuk jurusnya kalo kita lihat tadi ada satu doang Yang mana Solis Armor bisa melakukan pukulan api dari tangannya Mungkin karena masih awal-awal deh Next episode harusnya bakal nambah jurus baru ya Masa cuma pukulan api doang? Yuk bisa yuk Ngeluarin kosen dari tangan kek Kumu bareng Arc Iceford Yang keenam Arc akan diteliti Karena tadi Arc sempat pake Solis Armor Udah pasti dari skip sendiri bakalan kaget banget ya Rupanya Arc bisa gitu juga toh Ditambah tadi Shu ada bilang ini data yang berharga Ada kemungkinan ini Arc di setiap battle bakalan diteliti terus ya guys Yang bisa jadi sekedar buat antisipasi doang kali Karena kalo Arc kedepannya siapa tau tiba-tiba jadi jahat At least disini skip sama GDF udah ada datanya Arc dimana lah Bahasa gampangnya setiap Arc muncul tuh bakalan diawasi terus ya Kekuatannya kalo sampe disalahgunakan yang ada bahaya loh Tetap harus prepare siap siaga sih Oke guys ya just gitu aja untuk Bredo episode keempat dari Ultraman R Nantikan episode minggu depan yang kalo kita lihat dari teaser bikin penasaran weh Bakalan lebih fokus ke katten Hiroshiban Ada kemunculan hajiu baru namanya Refijira Bahkan disini battlenya di laut juga ya guys Finally toh Soalnya terakhir kali battle di laut itu pas trigger power type lawan Dargon deh Ditunggu terus ya Paling segitu aja guys Kalo lupa dia punya pendapat koreksi atau yang lain Bisa komen di bawah Jangan lupa like share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman R Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax